Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara upload backup ke laman yang kosong Silahkan masuk dulu ke mata kuliah Kemudian ini kan kosong masian ini kosong Kemudian kita kembalikan lewat backup yang sudah kita simpan Kemudian kita upload file yang nanti Apa itu kita inginkan Oke kita upload file backup yang sudah kita backup Kemudian kita open Pastikan filenya benar Kemudian kita oke Setelah oke kita upload file tersebut Tunggu beberapa saat Sampai file benar-benar terupload dengan baik Oke setelah file terupload kita kembalikan kita klik kembalikan Kemudian terus next di bawahnya Lanjut Kita klik lanjut Kemudian lanjut lagi Kemudian next Next terus Sampai disini Kita next lagi Ya Ya Kemudian lanjut Dan ini adalah hasilnya Yang tadi lamanya kosong Sekarang sudah terisi sesuai dengan backup Bapak Ibu Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba